Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya, Lukman S.O.P. Kali ini saya ingin membagikan sebuah tip yang sangat penting dalam kita mengimplementasikan standard operating procedure. Seringkali saya sampaikan bahwa standard operating procedure ini adalah merupakan awal kerja atau awal pemenan sebuah organisasi bisnis. Teman-teman seringkali bertanya kepada saya, bagaimana kita sudah memiliki standard operating procedure yang lama kita bangun, yang membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan waktu yang banyak, tetapi pada saat diimplementasikan sulit. Pada saat diimplementasikan, mendapatkan banyak penolakan, mendapatkan banyak alasan, sehingga banyak para pemangku organisasi yang merasa putus asa. Mereka tidak memiliki sebuah bekal dan pengetahuan, sehingga yang disalahkan adalah standard operating procedure-nya. Padahal kalau mereka pahami sebetulnya standard operating procedure itu salah satu kuncinya adalah membutuhkan kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu tidak bisa datang tiba-tiba. Ada beberapa tip, kemarin saya sudah bagikan, bagaimana salah satunya adalah kita harus membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan atau budaya organisasi di mana para pelaku, bagaimana para member, ini tidak dipaksa. Tanda kutip, mereka tidak dipaksa. Tetapi dari pembiasaan itulah, mereka akan merasa tiba-tiba menjadi sebuah pribadi yang baru. Apa sih sebetulnya kedisiplinan? Kedisiplinan ini yang saya tahu adalah bagaimana kita melakukan pembiasaan yang berulang-ulang. Jadi filosofinya, kalau Anda memahami sebuah batu, jadi kalau kita tahu sebuah batu, batu secara fisik memiliki memiliki karakter yang sangat keras. Tetapi kalau kita paham bagaimana sebuah batu berlubang dengan tetesan air. Jadi kita pernah mendengar cerita bagaimana sebuah batu yang keras, mungkin batu hitam, di sebuah gua, mereka akan bisa mengalami perubahan, terutama dari fisiknya, yang awalnya sangat keras, yang awalnya dari sisi struktur, kalau kita amati, mungkin memerlukan pahat, memerlukan hari ini, mungkin juga bisa disebut laser misalnya. Tetapi hanya dengan tetesan air. Hanya dengan tetesan air. Kecil. Jadi kalau kita lihat struktur air, bentuknya cair, bentuknya kalau kita lihat kecil, seperti tetesan, bukan sebuah air yang bercurah besar. Enggak, tetesan saja. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, dilakukan sedikit demi sedikit, nah inilah yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita, bahwa yang disebut dengan disiplin itu adalah konsisten. Meskipun sedikit, kalau kita terus-menerus lakukan, ini akan terjadi perubahan. Dan ini bisa menginspirasi kepada Anda, yang hari ini merasa kewalahan, yang hari ini merasa kesulitan untuk merubah karakter karyawan Anda, maka lakukanlah meeting, lakukanlah briefing secara terus-menerus. Jadi saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan yang sama dari salah seorang direktur sebuah klinik di Klaten, di daerah Kalasan, Yogyakarta. Mereka kesulitan untuk mengelola dokter spesialis. Kita terentu paham bagaimana sibuknya seorang dokter, terutama yang sudah memiliki standar profesi spesialis. Jadi dia sangat dibutuhkan di banyak rumah sakit, di banyak klinik yang lain. Tetapi saya sarankan bagaimana kita buat budaya, budaya yang konsisten kita lakukan. Salah satunya adalah briefing. Jadi di dalam briefing itu bagaimana setiap orang dibiasakan untuk hadir tepat waktu. Sekali lagi, hadir tepat waktu. Memang disiplin yang paling mudah adalah yang paling awal adalah kedisiplinan mengelola waktu. Tanpa disiplin mengelola waktu, disiplin-disiplin yang lain akan sulit kita tegakkan. Maka dengan briefing yang terus-menerus dilakukan, meskipun waktunya cuma 5 menit, 10 menit, tetapi di situ kita bisa ketemu setiap anggota. Dan anggota-anggota kita juga bisa kita kenali, kita pahami bahwa mereka selalu datang konsisten. Jadi pembiasaan saja. Meskipun waktunya cuma 5 menit, 10 menit, tetapi kalau kita konsisten mengerjakannya terus-menerus, ini akan membawa pengaruh yang sangat besar. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk mencobanya. Coba lah membuat sebuah kegiatan yang bernama briefing ini rutin di organisasi bisnis Anda. Dan saya yakin dengan rutinitas itu akan membentuk karakter disiplin di dalam organisasi bisnis Anda. Tanpa disiplin, standar operating procedure yang demikian lengkap, demikian bagus, yang membutuhkan banyak tenaga, banyak biaya, investasi waktu, itu akan sulit kita implementasikan. Oke, mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan inspirasinya dan Anda bisa mulai mempraktekannya. Saya tunggu pengalaman Anda mengimplementasikan standar operasi, apa, kedisiplinan untuk kemudahan mempraktekan atau mengimplementasikan standar operating procedure yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.